Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 29 Hupobat pemunah racun itu masuk ke tenggorokan Insie Popo Yohan Leong segera meloncat ke belakang sedangkan nenek itu berdiri diam di tempatnya Pertarungan Dewi Kecapi dan Bu Simho Atsu semakin seru Tetapi puluhan jurus kemudian, Dewi Kecapi mulai berada di bawah angin Hahaha Bu Simho Atsu tertawa gelap Sebentar lagi engkau akan menyusul kedua orang tuamu ke alam baka Hei hai hai mendadak terdengar suara tawa cekikikan asik ada orang berkelahi Nonton ah yang tertawa cekikikan itu ternyata Insie Popo obat yang masuk ke tenggorokannya telah memunahkan racun di dalam tubuhnya Maka ia bebas dari pengaruh Bu Simho Atsu Insie Popo bentak Bu Simho Atsu Cepat bunuh pemuda itu tak usah ya pemuda itu tidak mengganggu ku Sahut Insie Popo sambil tertawa Asik ada tontonan yang menarik Hai hai hai, betapa terkejutnya Bu Simho Atsu Namun juga merasa heran karena Insie Popo telah bebas dari pengaruhnya Berhenti seru Tio Han Leong mendadak Bu Simho Atsu dan Dewi Kecapi segera berhenti bertarung Dan ketika itu juga Dewi Kecapi melompat ke samping Tio Han Leong Dewi Kecapi, biarlah aku yang menghadapinya Engkau berdiri di sini saja Ya, Dewi Kecapi mengangguk Tio Han Leong mendekati Bu Simho Atsu dengan wajah dingin Sedangkan Bu Simho Atsu menatapnya tajam sekali Tio Han Leong mendekati Bu Simho Atsu dengan suara berwibawa Engkau harus berlutut di hadapanku Bu Simho Atsu Engkau lah yang harus berlutut di hadapanku Sahut Tio Han Leong sambil mengerahkan ilmu penakluk iblis Haaah Bu Simho Atsu tersentak Karena ia nyaris berlutut di hadapan pemuda itu Engkau memang hebat, mampu menangkis ilmu hitamku Bu Simho Atsu Percuma engkau mengerahkan ilmu hitam Sebab aku tidak akan terpengaruh sama sekali sahut Tio Han Leong Oh Bu Simho Atsu tertawa dingin Hihi kalau begitu cobalah nikmati suara sulingku Bu Simho Atsu mengeluarkan sebatang suling pualam Melihat suling itu, Tio Han Leong sudah tahu bahwa itu suling pusaka Mulailah Bu Simho Atsu meniup suling itu dan terdengar suara suling yang amat nyaring Merdu dan menggetarkan hati Makin lama suara suling itu makin meninggi dan tajam Cepat-cepat Dewi Kecapi menutup telinganya sambil mengerahkan iwa ekangnya Untuk menahan suara suling itu Sedangkan In Sye Kopokwe In Lon mulai berjingkrak-jingkrak Tio Han Leong terus bertahan Namun Dewi Kecapi kelihatan sudah tidak bisa bertahan lagi Wajahnya pucat pias Di saat itulah Tio Han Leong mengeluarkan lonceng saktinya Lalu dibunyikannya Sungguh di luar dugaan Suara lonceng sakti itu dapat menekan suara suling pualam In Sye Kopokwe sudah tidak berjingkrak-jingkrak lagi Sedangkan Dewi Kecapi mulai tenang Akan tetapi Bu Simho Atsu justru merasa darahnya mulai bergolak-lah mengempos semangat untuk meniup suling pualamnya Namun suara lonceng sakti itu terus menekan suara suling tersebut Berselang sesaat Wajah Bu Simho Atsu tampak memucat Dan ia segera berhenti meniup suling pualamnya Teng, lonceng sakti itu masih berbunyi Ak-a-a-ah, pekik Bu Simho Atsu Tanpa sadar dilemparkannya suling pualam itu dan jatuh ke dalam gua angin puyuh Tio Han Leong pun berhenti membunyikan lonceng saktinya Lalu menyimpan lonceng itu ke dalam bajunya sambil menatap Bu Simho Atsu Tio Han Leong pantas adik seperguruanku mati di tanganmu Ternyata engkau memang hebat ujarnya Bu Simho Atsu cepat bebaskan Cuan Lok sahut Tio Han Leong Hihihi Bu Simho Atsu tertawa terkekeh-kekeh Cuan Lok memang berada di dalam gua Tapi aku tidak akan membebaskannya engkau Hihihi Bu Simho Atsu mendekati Tio Han Leong Kemudian mendadak menyerangnya dengan jurus-jurus yang mematikan Tio Han Leong terus berkelit ke sana kemari Namun Bu Simho Atsu terus menyerangnya dengan gencar sekali Puluhan jurus kemudian Tiba-tiba Bu Simho Atsu berhenti menyeranglah berdiri di amdi tempat Sambil menatap Tio Han Leong dengan tajam sekali Tak ku sangka kepandayanmu begitu tinggi ujarnya Namun engkau pasti akan mampus Sebab aku akan mengeluarkan ilmu simpananku Silakan sahut Tio Han Leong Bu Simho Atsu mulai mengerahkan iwakangnya Tak lama sepasang telapak tangan pendepak itu Tampak berubah putih bagaikan salju Menyaksikan itu Tio Han Leong segera menghimpun Kiyu Yang Sin Keng Untuk melindungi diri Kemudian barulah mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Keng Mendadak Bu Simho Atsu memekik sambil menyerangnya Bukan main dasyatnya serangan itu Karena mengandung hawa dingin Tio Han Leong berkelit Maka serangan itu mengenai rumputan Dan membuat rumputan itu membeku bagaikan es Terkejut juga Tio Han Leong menyaksikan ilmu pukulan itu Lebih-lebih Dewi Kecapi sedangkan In Sye Popo malah bertepuk tangan Kelihatan gembira sekali Han Leong, hati-hati seru Dewi Kecapi Tio Han Leong manggut-manggut sambil mengelak serangan-serangan Bu Simho Atsu Dan itu membuat pendepak tersebut makin penasaran Han Leong seru Bu Simho Atsu Jurusku ini akan merenggut nyawamu Tio Han Leong tak menyaut Tiba-tiba Bu Simho Atsu berputar mengelilingi Tio Han Leong Namun pemuda itu tetap berdiri di ambil tempat Hiyaat pekek Bu Simho Atsu sambil menyerangnya Tio Han Leong tidak berkelit Namun disambutnya serangan itu dengan jurus kian pun tai lo hap it Segala galanya menyatu di alam semesta Bela aam Terdengar suara benturan yang memekatkan telinga Tio Han Leong terhuyung-huyung beberapa langkah Sedangkan Bu Simho Atsu terpental belasan di paku arah Dewi Kecapi Secara refleks Dewi Kecapi menghantam punggung pendeta itu dengan kecapinya Buuk Bu Simho Atsu roboh dan mulutnya menyemburkan darah segar Wah ah ah setelah itu Tubuh Bu Simho Atsu tak bergerak lagi Ternyata pendeta itu telah binasa Tio Han Leong langsung melesat ke dalam gua angin puyuh Dilihatnya An Lok Kong Chu sedang duduk diam di sudut gua itu Adik An Lok seru Tio Han Leong dengan girang Kakak Han Leong Kakak Han Leong sahut An Lok Kong Chu dengan suara lemah dan ia sama sekali tidak bangkit menyambut buah hatinya itu Adik An Lok Tio Han Leong heranlah memegang tangan An Lok Kong Chu Maksudnya ingin membangunkan gadis itu Tapi seketika juga wajah Tio Han Leong langsung berubah pucat pias Karena sekujur badan An Lok Kong Chu lemah seperti tak bertulang Kakak Han Leong, An Lok Kong Chu memberitahukan Bu Simho Atsu mencekoki aku dengan Jiu Ketok Racun pelemas tulang Hah ah betapa terkejutnya Tio Han Leong Jiu Ketok ya, An Lok Kong Chu mengangguk Tio Han Leong segera mencari kesana kemari Namun tidak menemukan obat penawar racun itu Kakak Han Leong, engkau mencari apa tanya An Lok Kong Chu Obat penawar racun itu sahut Tio Han Leong dan terus mencari Percuma, An Lok Kong Chu menggelenggelengkan kepala Bu Simho Atsu telah memberitahukan Bahwa dia sendiri pun tidak punya obat penawar racun itu Oh Tio Han Leong cemas sekali Mungkin, dia membohongimu Aku tidak percaya dia tidak punya obat penawar racun itu Benar, dia memang tidak punya Ah 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 keluh Tio Han Leong Kalau begitu, lah langsung membopong An Lok Kong Chu meninggalkan gua itu Sampai di hadapan mayat Bu Simho Atsu An Lok Kong Chu ditaruh ke bawah Ia lalu memeriksa sekujur mayat pendeta itu Han Leong, Dewi kecapit tercengang Apa yang engkau cari Tio Hon Leong tidak menyahutlah terus menggeledah sekujur mayat itu, namun tidak menemukan obat penawar racun yang dicarinya. Ah 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 ah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang, kemudian jatuh terduduk di samping mayat itu. Kakak Hon Leong, tahukah engkau siapa gadis itu tanya An Lok Kong Chu. Dewi kecapi, sahut Tio Hon Leong memberitahukan. Dia adalah putri suku Hui, oh oh An Lok Kong Chu manggut-manggut. Aku pernah bertemu dia, aku tahu, dia telah menceritakan kepadaku, ujar Tio Hon Leong sambil memandang An Lok Kong Chu dengan wajah penuh kecemasan. Adik An Lok, ada apa racun? Jiu Ketok, jangan cemas, kakak Hon Leong An Lok Kong Chu tersenyum. Aku tidak akan mati, adik An Lok, Tio Hon Leong memasukkan sebutir obat ke dalam mulut An Lok Kong Chu. Kakak Hon Leong, obat apa itu tanya An Lok Kong Chu? Obat penawar racun, Tio Hon Leong memberitahukan. Obat ini tidak dapat menawarkan racun Jiu Ketok, tapi bisa memperlambat menjalarnya racun tersebut di dalam tubuhmu, oh oh An Lok Kong Chu manggut-manggut. Kalau begitu aku tidak akan cepat mati, An Lok Dewi Kecapi mendekatinya. Ternyata engkau kenal Hon Leong, bukankah hari itu aku telah memberitahukan musahutan Lok Kong Chu sambil tersenyum. Oh ya sebetulnya engkau terkena racun apa tanya Dewi Kecapi? Racun Jiu Ketok, jawaban Lok Kong Chu dan menambahkan tiada obat penawarnya, oh Dewi Kecapi mengerutkan kening. Kalau begitu, mendadak Tio Hon Leong membopong An Lok Kong Chu, lalu melesat pergi tanpa berpamit kepada Dewi Kecapi. Hon Leong Hon Leong, seru Dewi Kecapi memanggilnya. Namun Tio Hon Leong sudah tidak kelihatan, dan itu membuat Dewi Kecapi termangu-mangu. Di saat itulah Im Sye Popo tertawa cekikikan dan perlahan-lahan mendekati mayat Busim Ho Atsu. Hei pendeta malas bentaknya sambil menendang mayat Busim Ho Atsu. Ayoh cepat bangun, jangan terus tidur di situ Im Sye Popo, ujar Dewi Kecapi. Busim Ho Atsu telah binasa, dia bukan tidur, binasa Im Sye Popo terheran-heran, kemudian tertawa cekikikan. Hei 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 pendeta jahat itu telah binasa, pendeta jahat itu telah binasa, Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala, lalu melesat pergi. Kini Busim Ho Atsu telah binasa, maka Putri Sukuhui itu pun pulang ke daerahnya di Gulun Pasir. Namun gadis itu sama sekali tidak bisa melupakan Tio Hon Leong. Ternyata Tio Hon Leong membopong An Lok Kong Chu pulang ke Kota Raja. 7-8 hari kemudian, tibalah di Kota Raja dan langsung membopong An Lok Kong Chu ke dalam istana. Betapa cemasnya Chu Go An Chi yang menerima laporan itu, Kaisar itu menyambut kedatangan Tio Hon Leong dengan perasaan tercekam. Hon Leong panggil Chu Go An Chi yang begitu melihat pemuda itu membopong An Lok Kong Chu ke dalam ruang istirahat. Kenapa Putri Ku yang mulia, adik An Lok terkena racun Jiu Ketok, Tio Hon Leong memberitahukan sambil menaruh An Lok Kong Chu di kursi. Apakah membahayakan dirinya tanya Chu Go An Chi yang dengan cemas? Memang bahaya sekali, jawab Tio Hon Leong. Sebab racun itu tiada obat penawarnya, apa wajah Chu Go An Chi yang langsung berubah pucat? Betulkah itu ya, Tio Hon Leong mengangguk. Kalau begitu, Chu Go An Chi yang mendekati putrinya dengan mace basah. Nak, engkau, ananda tidak apa-apa, An Lok Kong Chu tersenyum. Ayah anda, tidak usah khawatir nak, Chu Go An Chi yang membelainya, lama sekali barulah memandang Tio Hon Leong saya bertanya. Bagaimana akibat setelah terkena racun itu seluruh tulang akan jadi lemas tak bertenaga? Kalau dalam waktu setengah tahun tidak memperoleh obat penawarnya, maka adik An Lok akan mati lemas seperti tak bertulang, Tio Hon Leong memberitahukan. Ha, ahaha wajah Chu Go An Chi yang bertambah pucat. Han Leong, biar bagaimanapun engkau harus berusaha menolongnya. Ha, ahaha, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Aku punya obat penawar racun, tapi tidak dapat menawarkan racun itu, hanya bisa dapat memperlambat menjalarnya saja. Engkau yang merambu obat itu tanya Chu Go An Chi yang mendadak sambil menetapnya. Bukan, yang merambu obat penawar racun itu, Bu Beng Sian Su, tiba-tiba Tio Hon Leong berseru tak tertahan. Bu Beng Sian Su pun memberitahukan kepadaku tentang racun Chi U Kutok ada obat penawarnya tanya Chu Go An Chi yang penuh harapan. Ada, Tio Hon Leong mengangguk. Obat penawar racun itu adalah Tian Chiok Sin Sui, air sakti dari batu langit. Kalau begitu, cepatlah engkau pergi mengambil Tian Chiok Sin Sui itu desak Chu Go An Chi yang. Aku, Tio Hon Leong menggelengkan-gelengkan kemala. Aku tidak tahu harus kemana mencari air sakti dari batu langit itu. Bu Beng Sian Su tidak memberitahukan kepadamu aku lupa. Cobalah engkau ingat desak Chu Go An Chi yang. Itu menyangkut nyawa putriku atau tunanganmu. Ayah Anda, potong anwok kongcu. Jangan terus mendesaknya, sebab akan membuatnya tidak bisa berpikir sama sekali. Ah ah ah, Chu Go An Chi yang menghela nafas panjang. Nak, Tio Hon Leong terus mengingat sehingga keningnya berkerut-kerut. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ia berseru girang. Aku sudah ingat. Aku sudah ingat oh Chu Go An Chi yang menarik nafas lega. Syukurlah Bu Beng Sian Su pernah memberitahukan, bahwa hiatmu tahu mengenai Tian Chiok Sin Sui itu, ujar Tio Hon Leong. Aku harus segera ke Kuhan GWA menemui hiatmu, sabar sahut Chu Go An Chi yang. Aku harus tahu siapa yang meracuni putriku, Bu Sim Ho Atsu, Tio Hon Leong memberitahukan. Pendeta jahat itu telah binasa, oh ya dia juga menculik Oh Yang Hui Sian Putri Oh Yang Bun, tapi gadis kecil itu tidak ada di dalam gua itu, kakak Hon Leong. Ketika aku bertemu Bu Sim Ho Atsu dan Im Sia Popo, aku tidak melihat mereka membawa gadis kecil, ujar An Lok Kong Chu. Oh Tio Hon Leong mengerutkan kening. Apakah Bu Sim Ho Atsu telah membunuhnya? Entahlah, An Lok Kong Chu menghela nafas panjang. Ah 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 ah, keluh Tio Hon Leong. Kenapa aku bisa lupa bertanya kepada Bu Sim Ho Atsu mungkin, ujar An Lok Kong Chu menduga. Gadis itu telah diselamatkan orang, mudah-mudahan begitu ucap Tio Hon Leong. Nak, kenapa Bu Sim Ho Atsu meracunimu? Tanya Chu Go An Chi yang sambil menetapnya. Karena Ananda menyebut nama kakak Hon Leong, maka dia menangkapku sekaligus mencekoki dengan racun itu, jawaban Lok Kong Chu. Ananda tidak sengaja menyebut nama kakak Hon Leong, Oh Chu Go An Chi yang mengerutkan kening. Kalau begitu tentu dia punya dendam terhadap Hon Leong, betul, Tio Hon Leong mengangguk. Sebab aku membunuh adik seperguruannya yang juga pendekta jahat, Oh Oh Chu Go An Chi yang manggut-manggut. Hon Leong, kapan engkau akan berangkat ke Kuhan GWA tanyanya? Hari ini, jawab Tio Hon Leong. Kakak Hon Leong, engkau jangan berangkat hari ini, esok saja potongan Lok Kong Chu. Tapi, Hon Leong Chu Go An Chi yang tersenyum. Engkau berangkat esok saja sebab engkau masih harus menemani putriku, lagi pula engkau pun harus beristirahat, baiklah, Tio Hon Leong mengangguk. Sekarang, Tio Hon Leong yang memandangnya seraya berkata, engkau boleh membopongnya ke istana An Lok, ya, Tio Hon Leong segera membopong An Lok Kong Chu ke istana itu. Lan Lan, daya yang pribadi An Lok Kong Chu tersentak ketika melihat Tio Hon Leong membopong gadis itu. Cuan muda, Kong Chu kenapa tanyanya dengan cemas? Terkena racun, sahut Tio Hon Leong. Lan Lan di mana kamar adik An Lok? Aku harus membopongnya ke kamarnya, mari ikut aku ke dalam. Cuan muda ujar Lan Lan sambil berjalan ke dalam. Tio Hon Leong mengikutinya dari belakang, sedangkan An Lok Kong Chu tersenyum-senyum dalam bopongan pemuda itu. Tio Hon Leong, aku telah merepotkanmu, ujarnya dengan suara rendah. Adik An Lok, jangan berkata begitu Tio Hon Leong tersenyum lembut. Tak seberapa lama kemudian sampailah mereka di kamar An Lok Kong Chu. Cuan muda, ini kamar Kong Chu, ujar Lan Lan sambil membuka pintu kamar itu. Tio Hon Leong manggut-manggut, lalu melangkah ke dalam lah membaringkan An Lok Kong Chu ke tempat tidur, kemudian berdiri di sisi tempat tidur itu sambil memandangnya. Kakak Hon Leong, duduklah adik An Lok, tidak baik aku berada di dalam kamarmu. Lebih baik aku menunggu di luar, kakak Hon Leong, An Lok Kong Chu tersenyum. Kalau engkau menunggu di luar itu sama juga bohong, tapi, kita adalah calon suami istri, jadi tidak apa-apa engkau berada di dalam kamarku, aku khawatir yang mulia akan memarahiku. Itu tidak mungkin, An Lok Kong Chu tersenyum lembut. Ayah anda yang menyuruhmu menemaniku. Ya kan tapi, kakak Hon Leong, duduklah ucapan Lok Kong Chu sambil menatapnya dengan penuh harap. Itu membuat Tio Hon Leong merasa tidak tega meninggalkannya. Maka ia lalu duduk di pinggir tempat tidur An Lok Kong Chu. Terima kasih, kakak Hon Leong, ucapan Lok Kong Chu. Terima kasih, adik An Lok, Tio Hon Leong membelainya dengan penuh cinta kasih. Jangan banyak bicara, beristirahatlah engkau akan berangkat esok, maka aku harus banyak bicara denganmu, sahupan Lok Kong Chu sungguh-sungguh. Kakak Hon Leong, ada apa, adik An Lok? Bagaimana seandainya engkau tidak berhasil memperoleh Tian Chiok Sin Sui itu? Adik An Lok Tio Hon Leong menggegam tangannya rat-rat. Yakinlah bahwa aku akan memperoleh Tian Chiok Sin Sui itu? Seandainya engkau tidak berhasil, tentu aku akan mati. Ya kan An Lok Kong Chu menatapnya dalam-dalam. Adik An Lok, jangan bicara yang bukan-bukan Tio Hon Leong membelainya dan menambahkan. Percayalah, aku pasti akan berhasil memperoleh air sakti dari baru langit itu. Tenanglah kakak Hon Leong, An Lok Kong Chu menghela nafas panjang. Seandainya aku mati, aku pun merasa puas karena engkau amat mencintaiku, adik An Lok. Tio Hon Leong memeluknya rat-rat. Engkau tidak akan mati, karena aku akan berupaya memperoleh Tian Chiok Sin Sui itu. Keesokan harinya, berangkatlah Tio Hon Leong menuju Kuhan Gwa, luar perbatasan, untuk menemui hiatmu. Bab 57 Aliran Bunga Teratai Tio Hon Leong menggunakan ginkang dalam melakukan perjalanan menuju lembah seratus burung, tempat tinggal hiatmu di Kuhan Gwa. Dalam perjalanan ini, ia sama sekali tidak pernah bermalam di penginapan, melainkan bermalam di dalam hutan rimba, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira tujuh delapan hari kemudian, ia telah tiba di Kuhan Gwa dan langsung menuju ke lembah seratus burung. Kebetulan hari baru menjelang pagi, maka tidak heran kalau terdengar kicauan burung di sana-sini. Tiba-tiba Tio Hon Leong mendengar suara tawa yang riang gembira lah mengenali suara tawa itu, yang tidak lain adalah suara tawa Chiwulan Mio sedang bercandaria dengan Kuan Peahim. Adik Klan Mio panggilnya. Saudara Kuan H.A.A. Chiwulan Mio dan Kuan Peahim terbelalak ketika melihat kemunculan Tio Hon Leong. Kakak Hon Leong saudara Tio seru Kuan Peahim sambil menyapanya, sekaligus memberi hormat. Tak ku sangka engkau akan kemari, saudara Kuan. Tio Hon Leong balas memberi hormat kepadanya, kemudian memandang Chiwulan Mio sambil tersenyum lembut. Adik Klan Mio, bagaimana keadaanmu selama ini? Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan kakak Hon Leong? Aku pun baik-baik, tapi Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa? Tanya Chiwulan Mio. Apakah telah terjadi sesuatu ya? Tio Hon Leong mengangguk. Oleh karena itu aku datang kemari menemui hiapmu. Kalau begitu, mari ke dalam gua menemui kakakku ajak Chiwulan Mio. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong. Mereka bertiga melesat ke dalam gua. Tampak hiapmu duduk bersilah di situ dengan metel, terpejam. Begitu mendengar suara langkah ia langsung membuka matanya. Betapa gembiranya ketika melihat Tio Hon Leong, dan ia langsung tertawa gelak. Hahaha dipandangnya Tio Hon Leong, tak kusangka engkau akan berkunjung kemari. Sungguh mengembirakan hiap lociam poe Tio Hon Leong memberi hormat, lalu duduk di hadapan hiapmu. Chiwulan Mio dan Kuan Pek Ahim juga duduk. Mereka berdua terus memandang Tio Hon Leong, namun tidak berani bertanya apapun. Hon Leong, engkau datang kemari pasti ada sesuatu yang penting. Ya kan tanya hiapmu. Ya, Tio Hon Leong mengangguk. Aku kemari ingin memohon penjelasan mengenai Tian Chiok Sin Sui, apa hiapmu tertegun. Mengenai Tian Chiok Sin Sui ya, Tio Hon Leong mangguk-mangguk. Bu Beng Sian Su pernah bilang, hiap lociam poe Tau berada di mana Tian Chiok Sin Sui itu, aku memang tahu. Tapi kenapa engkau ingin mengetahuinya tanya hiapmu heran. An Lok Kong Cu terkena racun Jiu Ketok, apa hiapmu terperanjat? Jiu Ketok betul, Tio Hon Leong mengangguk. Dan Chiok Sin Sui memang merupakan obat penawar racun itu, ujar hiapmu dan bertanya. Bagaimana An Lok Kong Cu bisa terkena racun itu Bu Sim Hoat Sui yang mencekokinya, jawab Tio Hon Leong sekaligus menutur tentang kejadian itu. Aku telah memberikannya obat penawar buatan Bu Beng Sian Sui, tapi itu cuma dapat memperlambat menjalarnya racun itu hiapmu mangguk-mangguk. Ternyata begitu, tapi kenapa tidak gampang engkau memperoleh Tian Chiok Sin Sui itu, sahut hiapmu memberitahukan. Sebab Tian Chiok Sin Sui itu berada di Gunung Altai, dekat perbatasan Mongolia, itu tidak jadi masalah. Aku akan segera berangkat ke sana, ujar Tio Hon Leong dan menambahkan. Apapun rintangannya, aku pasti menerjangnya ah-ah-ah-ah, hiapmu menghela nafas panjang. Engkau harus tahu, Tian Chiok Sin Sui itu ada pemiliknya, siapa pemiliknya Kam Chun Goan dan anak cucunya, hiapmu memberitahukan. Orang tua itu boleh dikatakan makhluk anehlah tak berperasaan, sadis, dan tak aturan, hiap lu Chiang Puei kenal orang tua aneh itu kenal, hiapmu mangguk-mangguk. Namun kami bukan teman baik, melainkan musuh, kenapa hiap lu Chiang Puei bermusuhan dengan orang tua aneh itu tanya Tio Hon Leong. Puluhan tahun lalu, aku pernah datang di puncak Gunung Altai menemui Kam Chun Goan untuk minta setetes Tian Chiok Sin Sui. Tapi, dia menolak mentah-mentah, bahkan mengusirku, oh, Tio Hon Leong terbelalak. Sungguh tak tahu aturan orang tua itu pantas lo Chiang Puei mengatainya sebagai makhluk aneh. Coba bayangkan, lanjut hiapmu. Betapa gusarnya aku, maka aku menantangnya bertarung. Dia menerima tantanganku, sehingga terjadilah pertarungan yang amat seru dan menegangkan. Lo Chiang Puei pasti menang, Tukas Tio Hon Leong yakin. Ah 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 ah, hiapmu menghela nafas panjang. Justru aku yang kalah, maka kami cuma bertarung lima puluh jurus, hah Tio Hon Leong tersentak. Orang tua itu begitu lihai memang sungguh di luar dugaan, kepandainya begitu tinggi, hiapmu mengjelenggelengkan kepala. Ilmu silat orang tua itu berasal dari aliran manatanya Tio Hon Leong. Terus terang, hingga saat ini aku masih belum tahu tentang itu sahut hiapmu dan melanjutkan. Setelah menderita kekalahan itu, aku mulai berlatih lagi sepuluh tahun kemudian, aku datang lagi ke sana menantangnya. Akan tetapi, kepandainya pun bertambah tinggi, Lo Chiang Puei kalah lagi ya, hiapmu mengangguk. Sejak itu aku tidak pernah pergi menantangnya lagi, orang tua itu dan keluarganya tidak pernah ke Tionggoan setahuku memang tidak pernah. Kalau makhluk aneh itu ke Tionggoan, rimba perselatan Tionggoan pasti menjadi kacau balau. Lo Chiang Puei, kenapa orang tua itu begitu pelit? Maksudmu cuma setetes Tiong Chok Sin Sui, kok orang tua itu tidak mau memberikan kepada Lo Chiang Puei Hon Leong, hiapmu mengjelenggelengkan kepala. Konon batu itu jatuh dari langit dan kebetulan jatuh di puncak gunung Altai dekat tempat tinggal Kamcun, Goan Sudabarang tentu batu itu menjadi milik keluarganya. Memang mengherankan, batu itu tiap setahun-dua tahun pasti mengeluarkan setetes air yang amat berhasiat, bahkan dapat memunahkan racun Jiu Ketok, haaah mulut Tionghoan Leong ternganga lebar. Setahun atau dua tahun cuma mengeluarkan setetes air ya, hiapmu mengangguk. Maka Kamcun Goan Chian tidak mau memberiku setetes air sakti itu, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Kalau begitu, maka tadiku katakan, tidak gampang bagimu memperoleh Tiong Chok Sin Sui itu, hiapmu mengjelenggelengkan kepala. Tapi, aku yakin engkau dapat menandingi Kamcun, Goan itu, bahkan apabila perlu engkau harus memaksanya, ya, Tio Hon Leong mengangguk. Kakak Hon Leong, selah Ciu Lan Niu. Lebih baik engkau jangan menggunakan care paksa, tapi gunakanlah akal-akal apa yang harus kugunakan tanya Tio Hon Leong. Tantang orang tua itu bertanding. Kalau engkau bertanding seri dengannya, maka dia harus memberimu Tiong Chok Sin Sui, sahut Ciu Lan Niu. Betul, Tio Hon Leong manggut-manggut. Itu merupakan care terbaik untuk memperoleh Tiong Chok Sin Sui itu. Adik Lan Niu, terima kasih atas petunjukmu, tidak usah berterima kasih kepadaku, kakak Hon Leong sahut Ciu Lan Niu sambil tersenyum. Kami semua berhutang budi kepadamu, adik Lan Niu mau Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Jangan mengungkit soal budi, sebab sesungguhnya kalian tidak berhutang budi kepadaku sebaliknya kini aku malah berhutang budi kepada kakakmu, hahaha hiatmu tertawa gelap. Hon Leong, engkau tidak membunuhku, itu sudah merupakan suatu budi, locian pungue, ujar Tio Hon Leong sungguh-sungguh. Kalau waktu itu aku membunuh locian pungue, tentu aku tidak akan tahu tentang Tiong Chok Sin Sui jadi berarti Anok Kong Chu pasti mati, hahaha, hiatmu menghela nafas panjang. Segala sesuatu memang sudah merupakan takdir dan suatu sebab. Di mana kita berbuat kebaikan, di situ kita akan menerima imbalannya. Tidak salah, di kolong langit ini hanya aku seorang yang tahu mengenai Tiong Chok Sin Sui itu. Maka kalau waktu itu engkau membunuhku, tentu engkau tidak akan tahu mengenai air sakti tersebut. Oleh karena itu, kini aku malah yang berhutang budi kepada locian pungue, ujar Tio Hon Leong. Hahaha hiatmu tertawa gelap. Hon Leong, di antara kita jangan membicarakan budi locian pungue, oh ya hiatmu memberitahukan. Aku telah merestui mereka menjadi suami istri, itu beberapa bulan yang lalu, oh Tio Hon Leong langsung memberi selamat kepada Chiu Lan Mio dan Kuan Peahim. Terima kasih, ucap Chiu Lan Mio dengan wajah agak kemerah-merahan. Terima kasih, saudara Tio, ucap Kuan Peahim dan memberitahukan, istriku telah hamil, oh ya Tio Hon Leong tersenyum. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat lagi kepada kalian, terima kasih, ucap Kuan Peahim dan Chiu Lan Mio. Locian pungue, saudara Kuan dan adik Lan Mio, ujar Tio Hon Leong. Aku mau mohon pamit, kakak Hon Leong, wajah Chiu Lan Mio berubah muram. Cucuku hiatmu tersenyum. Engkau tidak boleh menahannya, sebab dia harus segera berangkat ke Gunung Altai sedangkan dari sini ke sana membutuhkan waktu hampir 10 hari dan dari Gunung Altai ke Kota Reja membutuhkan waktu belasan hari. Maka, dia harus segera berangkat, Chiu Lan Mio memanggut-manggut dan berpesan, kakak Hon Leong, kalau Wan Lok Kong Chiu sudah sembuh, ajak kemari ya, baik. Tio Hon Leong mengangguk sambil bangkit berdirilah memberi hormat kepada mereka, lalu melesat pergi. Mudah-mudahan dia memperoleh Tian Chiuok Xin Sui ucap hiatmu, kemudian memejamkan matanya. Lan Mio, di Sikuan Peahim. Mari kita keluar Chiu Lan Mio mengangguk lalu keduanya meninggalkan gua itu sampai di luar, barulah cucu hiatmu itu berkata. Kakak Kuan, menurutmu apakah kakak Hon Leong akan memperoleh Tian Chiuok Xin Sui itu dia berhati bajik, tentu akan memperoleh air sakti itu, sahut Kuan Peahim. Ketika Tan Giyok Chiu meninggal, hatinya terpukul hebat, ujar Chiu Lan Mio. Kini An Lok Kong Chiu terkena racun Chiu Ketok. Apabila kakak Hon Leong tidak memperoleh Tian Chiuok Xin Sui, entah apa yang akan terjadi pula pada dirinya Lan Mio, Kuan Peahim menghela nafas panjang. Aku tidak berani membayangkan itu seandainya An Lek Kong Chiu tidak tertolong, aku pikir. Tio Han Leong pun tidak akan hidup lagi, ah 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 ah, keluh Chiu Lan Mio. Kakak Hon Leong begitu baik, tapi justru banyak sekali percobaannya mudah-mudahan dia memperoleh Tian Chiuok Xin Sui itu ucap Kuan Peahim. Ya, Chiu Lan Mio memanggut-manggut. Mudah-mudahan, Tio Han Leong terus melakukan perjalanan ke Gunung Altai. Boleh dikatakan ia tidak beristirahat sama sekali, karena melakukan perjalanan siang dan malam. Dalam perjalanan ini, ia bersyukur dalam hati, karena tempo hari tidak membunuh Hiatmo. Kalau pada waktu itu ia membunuh Hiatmo, sudah jelas ia tidak akan tahu di mana Tian Chiuok Xin Sui itu. Tak sampai 10 hari, Tio Han Leong telah tiba di kaki Gunung Altai lah menarik nafas lega sambil memandang ke atas sungguh tinggi gunung itu dan amat indah pula. Tio Han Leong mengerahkan Ginkang untuk melesat ke cuncak gunung itu namun ketika hendak mencapai puncak gunung tersebut, mendadak muncul beberapa wanita di hadapannya. Berhenti bentak salah seorang dari mereka. Tio Han Leong segera berhenti, lalu memberi hormat kepada mereka. Maaf, ini adalah tempat terlarang bagi siapapun potong wanita itu dingini. Maka engkau harus segera meninggalkan tempat ini, bibit Tio Han Leong memberitahukan. Aku kemari ingin bertemu Kam Chun Goan Lo Chiam Poe, engkau kenal almarhum tanya wanita itu sambil mengerutkan kening. Aku, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak kenal, kalau begitu, cepatlah engkau pergi bentak wanita itu dan menambahkan. Jangan sampai aku turun tangan mengusirmu bibi, biar bagaimanapun aku harus ke atas. Kalau bibi menghalangi, aku terpaksa berlaku kurang ajar, tegas Tio Han Leong. Oh wanita itu tertawa dingin. Kalau begitu, terimalah seranganku akan tetapi, mendadak terdengar suara seruan. Berhenti muncul dua wanita yang tidak lain adalah Yan Yan dan Ying Ying, yaitu pelayan Kam Siow Chui. Eh 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 Tio Han Leong tercengang. Bibi, engkau, Yan Yan dan Ying Ying terbelalak ketika melihat Tio Han Leong. Tio Siow Hiap kak wanita yang membentak Tio Han Leong tertegun. Kalian kenal pemuda itu kenal, Yan Yan mengangguk sekaligus memberitahukan. Dia yang menyelamatkan majikan kecil kita. Kalian harus segera minta maaf kepadanya ya, wanita-wanita itu mengangguk lalu memberi hormat kepada Tio Han Leong. Tio Siow Hiap, kami minta maaf tidak apa-apa, sahut Tio Han Leong dan cepat-cepat balas memberi hormat kepada mereka. Tio Siow Hiap, wajah Yan Yan berseri. Tak ku sangka sama sekali kalau engkau akan muncul di sini. Nona Siow Chui amat rindu sekali kepada mulooh Tio Han Leong tersenyum. Dia baik-baik saja ya, Yan Yan mengangguk dan bertanya. Oh ya, ada urusan apa Tio Siow Hiap datang kemari? Aku datang kemari ingin bertemu kamcungguan locian poe, jawab Tio Han Leong. Tio Siow Hiap kenal almarhum tanya Yan Yan sambil memandangnya. Tidak kenal, tapi hiatmu yang memberitahukan kepadaku, maka aku kemari, sahut Tio Han Leong jujur. Tio Siow Hiap kenal hiat locian poe Yan Yan agak terbelalak. Kenal, Tio Han Leong mengangguk. Tio Siow Hiap, Yan Yan menatapnya dengan heran. Ada urusan apa engkau ingin bertemu almarhum aku ingin minta Tian Chiok Sin Sui, oh Yan Yan mengerutkan kening. Apakah teman dekatmu terkena racun Chiukutok tanyanya? Ya, Tio Han Leong mengangguk. Kalau begitu, mari ikut kami menemui majikan ajak Yan Yan sambil tersenyum. Memang kebetulan sekali, majikan kami ingin bertemu Tio Siow Hiap. Terima kasih, Tio Han Leong mengikuti mereka ke cuncak gunung itu. Sampai di puncaki tampak sebuah bangunan yang amat besar dan indah. Yan Yan dan Ing-ing mengajak Tio Han Leong ke bangunan itu di sana tampak beberapa orang penjaga. Begitu melihat Yan Yan dan Ing-ing, para penjaga itu segera memberi hormat. Yan Yan dan Ing-ing manggut-manggut sambil melangkah ke dalam, dan Tio Han Leong terus mengikuti mereka. Silakan duduk Tio Siow Hiap ujar Yan Yan setelah sampai di dalam. Terima kasih, ucap Tio Han Leong sambil duduk. Harap Tio Siow Hiap menunggu sebentar, kami akan ke dalam melapor ujar Yan Yan, lalu bersama Ing-ing melangkah ke dalam. Tio Han Leong duduk diamlah bergirang dalam hati karena Kam Siow Sui adalah majikan kecil di tempat ini, jadi mungkin tiada masalah baginya untuk minta Tian Chiok Sin Sui. Demikian pikirnya dan di saat bersamaan munculah Yan Yan bersama majikannya, yang ternyata Kamek Tian dan Li Hang E Suang. Hahaha Kamek Tian tertawa gembira. Tio Siow Hiap, selamat datang di tempat kami. Tio Han Leong segera bangkit berdiri sambil memberi hormat. Jangan sungkan-sungkan, silakan duduk Tio Siow Hiap ucap Kamek Tian ramah. Terima kasih, Paman, ucap Tio Han Leong sambil duduk. Kamek Tian dan Li Hang Suang juga duduk kemudian Kamek Tian memandangnya seraya berkata, Tio Siow Hiap, kami berhutang budi kepadamu karena engkau telah menyelamatkan nyawa putri kami, Paman, jangan berkata begitu aku, aku merasa tidak enak, sahut Tio Han Leong dan menambahkan. Paman panggil saja namaku Han Leong, Kamek Tian tersenyum lembut. Aku dengar engkau ingin menemui kakekku, benarkah itu ya, Tio Han Leong mengangguk. Tapi sayang sekali, Kamek Tian menggeleng-gelengkan kepala. Kakek dan ayahku sudah lama meninggal, Oh Han Leong, kalau tidak salah engkau mau minta Tian Chiok Sin Sui, bukannya, Paman, Tio Han Leong memberitahukan. Tunanganku terkena racun Jiu Ketok, hanya Tian Chiok Sin Sui yang dapat memunahkan racun itu, betul, Kamek Tiap manggut-manggut. Terus terang, aku tidak berkeberatan memberikan Tian Chiok Sin Sui. Tapi, kenapa, Paman Tantai Tio Han Leong bernada cemas? Engkau harus mengabulkan dua permintaanku, sahut Kamek Tian sungguh-sungguh. Apa kedua permintaan Paman pertama, engkau harus bertanding sepuluh jurus denganku, Kamek Tiayi memberitahukan. Kedua akan dibicarakan nanti, sebab menyangkut urusan pribadiku, baiklah, Tio Han Leong manggut-manggut. Han Leong Kamek Tian bangkit berdiri, mari kita ke tempat ruangan untuk bertanding, ya, Tio Han Leong mengangguk, lalu berjalan ke tengah-tengah ruang itu. Han Leong, ujar Li Hong Suang. Suamiku hanya ingin menguji kepandainmu saja, maka engkau tidak usah tegang, ya, Gibi, Tio Han Leong tersenyum. Terima kasih, Tio Han Leong dan Kamek Tian sudah berdiri berhadapan dengan saling memandang sambil tersenyum. Han Leong, bersiap-siaplah ujar Kamek Tian. Aku akan mulai menyerangmu, ya, Tio Han Leong mengangguk sambil mengerahkan Kiu Yang Sin Kang. Hati-hati seru Kamek Tian sambil menyerang. Tio Han Leong berkelit, namun serangan susulan telah mengarah kepadanya, membuatnya tidak sempat berkelit lagi. Maka ia terpaksa menangkis dengan ilmu pukulan Kiu Impekut Jiao. Bagus-bagus Kamek Tian tertawa gembira. Tak ku sangka kepandainmu sedemikian tinggi, kepandain paman pun tinggi sekali, sahut Tio Han Leong sambil mengelak serangan yang dilancarkan Kamek Tian. Tak terasa sudah tujuh jurus mereka bertanding, namun masih belum tampak siapa yang unggul. Kamek Tian agak penasaran, kemudian mendadak meloncat ke belakang. Han Leonglah tersenyum. Engka sungguh hebat, maka aku terpaksa harus mengeluarkan ilmu andalanku untuk menyerangmu. Hati-hati Kamek Tian menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya ia sedang menghimpun iwakangnya. Menyaksikan itu, Tio Han Leong pun segera mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Kang, siap menangkis serangan yang akan dilancarkan Kamek Tian. Tiba-tiba Kamek Tian berseru, lalu menyerang Tio Han Leong dengan jurus yang amat aneh tapi lihai dan dasyat sekali. Tio Han Leong merasa ada tenaga yang amat kuat menerjang ke arahnya dan itu membuatnya tidak sempat berkelip, sehingga secara refleks ia menangkis serangan itu dengan jurus Kian Kun Tai Lo Bu Pian, alam semesta tiada batas. Belah am terdengar suara benturan keras. Kamek Tian dan Tio Han Leong terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, kemudian mereka berdua pun saling memandang dengan penuh keheranan. Suamiku seru lihang suang mengingatkan. Kalian cuma saling menguji kepandayan masing-masing, bukan bertanding mengadunya walau aku ingat itu, istriku sahut Kamek Tian. Maaf, paman ucap Tio Han Leong. Aku, aku terpaksa menangkis, Han Leong Kamek Tian menatapnya kagum. Engkau memang hebat sekali, sungguh di luar dugaanku paman bermurah hati kepada aku, kalau tidak, aku pasti sudah roboh, ujar Tio Han Leong. Hahaha Kamek Tian tertawa gelap. Justru engkau yang bermurah hati, kalau tidak, aku pasti sudah terkapar di lantai. Sudahlah tidak usah dilanjutkan lagi pertandingan kita, sebab aku sudah tahu kepandayanmu memang amat luar biasa. Oleh karena itu, engkau pasti bisa melaksanakan permintaanku. Yang kedua itu, paman, Tio Han Leong tertegun. Mari kita duduk ajak Kamek Tian. Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Li Hang Suang memandangnya dengan penuh kekaguman. Han Leong, sungguh hebat ilmu silatmu. Bolehkah kami tahu siapa gurumu Tio Han Leong memberitahukan? Yang mengajarku ilmu silat adalah kedua orang tuaku. Setelah itu, aku pun mendapat petunjuk dari Su Chong Tio Sam Hong, tiga tetua Siao Lim Pei dan Bu Beng Sian Su. Oh oh Li Hang Suang manggut-manggut. Pantas kepandayanmu begitu hebat oh ya, siapa kedua orang tuamu ayah dan ibuku adalah Tio Buki dan Tio Beng. Tio Buki Li Hang Suang dan Kamek Tian terkejut. Ketua Beng kau ya, Tio Han Leong mengangguk. Tak terduga sama sekali. Ternyata engkau putra Tio Buki. Tidak mengherankan kepandayanmu begitu hebat. Kami tahu tentang ayahmu dan Tio Sam Hong, jikal bakal bu Tong Pei itu, ujar Kamek Tian. Paman pernah ke Tionggoan walau kami jarang ke Tionggoan, namun pelayan kami kadang-kadang ke Tionggoan juga, karena harus belanja ke sana, Kamek Tian memberitahukan. Maka kami tahu tentang situasi rimba perselatan Tionggoan, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Oh ya Li Hang Suang memandangnya seraya bertanya. Betulkah hiatmu yang memberitahukanmu mengenai tempat tinggal kami ya, Tio Han Leong mengangguk. Engkau kenal hiatmu itu tanya Kamek Tian dengan heran. Kenal, Tio Han Leong tersenyum lalu menutur tentang semua itu. Untung aku tidak jadi membunuhnya, tak kusangka engkau dapat mengalahkan makhluk aneh itu, ujar Kamek Tian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hiatmu mengatai Kamcunggoan lo Kiam Pue adalah makhluk aneh, tapi justru Paman mengatainya sebagai makhluk aneh pula. Itu, hahaha Kamek Tian tertawa gelap. Hiatmu dan kakeku memang merupakan makhluk aneh sesungguhnya mereka kawan baik, tapi, gara-gara setetes Tian Chok Sin Sui, mereka berdua malah bertarung, Tio Han Leong dan Kamek Tian saling berhadapan untuk mengadu kepandayan. Hiatmu menceritakan itu kepada aku. Katanya Kamcunggoan lo Kiam Pue menolak dan bahkan mengusirnya, terus terang, Hiatmu juga bersalah dalam hal itu Kamek Tian memberitahukan. Sebab Hiatmu bersikap agak kasar. Padahal kalau Hiatmu minta secara baik-baik, tentu kakeku memberikannya, Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Paman, kini Hiatmu telah berubah sabar dan penuh pengertian, syukurlah ucap Kamek Tian. Di saat bersamaan, muncul Kam Xiao Cui bersama seorang gadis kecil dan pelayannya. Kakak Han Leong, Kakak Han Leong seru Kam Xiao Cui girang. Xiao Cui Tio Han Leong tersenyum dan mendadak terbelalak seraya berseru tak tertahan. Hui Sian Paman Tio Paman Tio panggil gadis kecil itu yang ternyata Oh yang Hui Sian, putri Oh yang Bun. Hui Sian, Han Leong tercengang. Han Leong Kamek Tian dan Li Hang Suan terheran-heran. Engkau kenal gadis kecil itu bahkan aku kenal kedua orang tuanya, Sahut Tio Han Leong dengan wajah murung. Ayahnya bernama Oh yang Bun dan ibunya bernama Tan Giyok Chu, tapi sudah meninggal, Oh Kamek Tian menghela nafas panjang dan memberitahukan. Kami yang menyelamatkannya dari tangan Bu Simho Atsu, Oh 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 Tio Han Leong manggut-manggut. Ternyata Paman dan bibi yang menyelamatkannya Han Leong, Li Hang Suang memandangnya seraya bertanya. Bolehkah kami tahu bagaimana tunanganmu terkena racun Jiyokutok Bu Simho Atsu, Tio Han Leong memberitahukan. Tapi pendepta jahat itu telah binasa, Oh oh Li Hang Suang tersenyum. Han Leong, kalau engkau bertemu Ayah Hui Sian, Tolong beritahukan padanya bahwa putrinya belajar ilmu silat di sini. Kelak Hui Sian akan ke Tionggoan mencarinya. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Aku pasti menyampaikannya. Terima kasih, ucap Li Hang Suan. Hui Sian memang betah tinggal di sini. Tio Han Leong memandang gadis kecil itu, kemudian tersenyum seraya bertanya dengan lembut. Engkau betah di sini betah, Oh Li Hang Hui Sian mengangguk. Paman dan Bibi amat baik terhadapku, dan kakak Xiao Cui pun amat menyayangiku, maka engkau tidak boleh nakal, harus menurut kepada Paman dan Bibi pesan Tio Han Leong. Ya, Paman Tio, Oh Li Hang Hui Sian mengangguk. Oh ya, Paman, Tio Han Leong menatapnya seraya bertanya. Apa permintaan Paman yang kedua itu Han Leong? Kamek Tian menghala nafas panjang. Sebetulnya tidak pantas aku mengajukan permintaan yang kedua, sebab menyangkut urusan pribadi. Tapi, berhubung aku tidak akan ke Tionggoan, maka terpaksa kumohon bantuanmu. Apa yang dapatku bantu? Paman terus terang, ujar Kamek Tian memberitahukan. Sejak leluhur kami tinggal di sini, turun-temurun boleh dikatakan jarang ke Tionggoan. Dan oleh karena itu, kami tidak dikenal di rimba persilatan Tionggoan. Lagi pula kami pun jarang berhubungan dengan orang luar ilmu silat. Kami berasal dari aliran bunga teratai, Tio Han Leong mendengarkan dengan penuh perhatian, Kamek Tian melanjutkan lagi. Ayahku mempunyai seorang murid bernama Yong Yekwang, yang kini baru berusia sekitar 20 tahun. Dia amat cerdas dan tampan sekali sebelum ayahku meninggal. Aku diberi sebuah kitab Lian Hoa Chin Kong, Kitab Pusaka Bunga Teratai, tapi ayahku pun berpesan jangan mempelajari kitab itu. Memangnya kenapa ayahku bilang, kalau kaum lelaki yang mempelajari kitab itu, pasti akan berubah menjadi wanita, Kamek Tian memberitahukan. Kok begitu tanya Tio Han Leong? Itu memang keistimewaan kitab Lian Hoa Chin Kong. Lagi pula ilmu silat yang tercantum di dalam kitab itu amat lihai dan dasyat sekali, ujar Kamek Tian sambil menghela nafas panjang. Oleh karena itu, ayahku melarangku mempelajari kitab itu, Oh Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Bagaimana kalau kaum wanita yang mempelajari kitab itu tentunya tidak apa-apa, namun harus gadis perawan, ujar Kamek Tian dan memberitahukan, kini kitab pusaka itu telah hilang, Oh Tio Han Leong terkejut. Siapalah yang mencurinya Yong Yek Wang, murid ayahku itu, Kamek Tian menghela nafas panjang. Ketika kami pergi ke Tionggoan menyusul Siop Cui, dia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kitab Lian Hoa Chin Kong, paman tahu dia kemana aku kira, dia ke Tionggoan, sebab dia tahu aku tidak akan ke Tionggoan mencarinya oleh karena itu, aku mohon bantuanmu, mencari Yong Yek Wang ya, Kamek Tian manggut-manggut. Han Leong, sudikah engkau membantuku dalam itu baik, sahut Tio Han Leong berjanji. Aku pasti mencarinya, tapi bagaimana rupa Yong Yek Wang, Kamek Tian memberitahukan rupa Yong Yek Wang tersebut. Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Apakah pemuda yang berlatih di dalam rimba itu adalah Yong Yek Wang bagaimana gerakannya, tanya Kamek Tian. Kira-kira begini, Tio Han Leong menirukan gerakan pemuda itu dan seketika juga Kamek Tian berseru. Tidak salah dia pasti Yong Yek Wang, kalau begitu, setelah aku pulang ke Ketaraja, aku pasti pergi mencarinya, terima kasih, ucap Kamek Tian, kemudian berkata kepada Li Hang Suang. Istriku, ambilkan Tian Chiyok Sin Sui yang di dalam kamar ya, suamiku, Li Hang Suang segera masuk ke dalam. Kamek Tian memandang Tio Han Leong, lalu tersenyum seraya berkata sungguh-sungguh. Engkau beruntung, sebab Tian Chiyok Sin Sui tersisa sedikit. Namun cukup untuk menyelamatkan tunanganmu, terima kasih, Paman, ucap Tio Han Leong sambil memberi hormat. Hahaha Kamek Tian tertawa gelap. Engkau pernah menyelamatkan nyawa putriku, maka kami pun harus memberimu Tian Chiyok Sin Sui hanya saja, aku merepotkanmu mencari Yong Yek Wang itu tidak menjadi masalah, Paman, Tio Han Leong tersenyum. Li Hang Suang sudah kembali ke situ, tangannya membawa sebuah botol pualam kecil berisi Tian Chiyok Sin Sui. Han Leong Li Hang Suang memberikan botol pualam itu kepada Tio Han Leong. Tian Chiyok Sin Sui tersisa sebotol kecil ini, aku bagi dua, yang ini ku berikan kepadamu, terima kasih, Bibi, Tio Han Leong memberi hormat. Setelah itu barulah menerima botol pualam itu. Han Leong Li Hang Suang tersenyum. Engkau memang beruntung, sebab batu yang mengeluarkan air sakti sudah tidak ada, kemana batu itu setahun lalu, batu itu disambar petir hingga hancur berkeping-keping, Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Bibi, betulkah batu itu dari langit memang tidak salah, sahut Kamek Tian. Kakekku menggunakan air sakti itu untuk diramu menjadi semacam obat, khususnya menambah iwakang orang, Oh Tio Han Leong terbelalak. Kalau begitu kakek paman pasti mahir ilmu pengobatan, ya, Kamek Tian mengangguk. Tapi aku tidak belajar ilmu pengobatan, maka ketika Xiao Sui terkena racun, aku langsung memberikannya minum Tian Chiok Sin Sul, Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Pantas ketika aku memeriksanya, jantungnya terlindung semacam obat, ternyata Tian Chiok Sin Sui, Han Leong, tiba-tiba Kamek Tian menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, Tadi engkau menggunakan ilmu apa untuk menangkis seranganku Kian Pun Tai Lo Sin Kang? Jawab Tio Han Leong dengan jujur. Sungguh hebat ilmu itu, sebab dapat membalikan serangan iwakang orang. Kalau tadi aku tidak segera menarik kembali iwakangku, aku pasti terserang oleh iwakangku sendiri paman, aku mohon maaf ucap Tio Han Leong. Hahaha Kamek Tian tertawa terbahak-bahak. Engkau memang berhati bajik, karena engkau tidak menangkis dengan sepenuh tenaga, paman, wajah Tio Han Leong kemerah mirahan. Oh ya, bagaimana kalau Ouyang Bun mau kemari menengok putrinya itu, Kamek Tian mengerutkan kening. Suamiku, ujar Li Hang Suan. Ouyang Bun berhak kemari menengok putrinya. Kalau dia mau kemari, silakan saja baiklah, Kamek Tian manggut-manggut, kemudian memandang Tio Han Leong seraya berkata, Kalau bertemu Ouyang Bun, beritahukan kepadanya seandainya dia mau kemari, silakan ya, Tio Han Leong manggut-manggut. Paman, Bibi, aku, mau mohon pamit, besok pagi saja sahut Kamek Tian. Sebab sekarang sudah gelap, lebih baik berangkat besok saja, baik, Tio Han Leong mengangguk. Bap 58 Surat Undangan Dari Tong Hai Sian Li Hari ini Tio Han Leong meninggalkan Gunung Altai kembali ke Tionggoan. Justru sungguh di luar dugaan, di rimba perselatan Tionggoan telah terjadi sesuatu yang membingungkan. Ternyata para ketua partai menerima surat undangan dari Tong Hai Sian Li, bidah dari Laut Timur, agar terkumpul di Kuil Siau Lim Sia pada tanggal 15 bulan 8. Para ketua terheran-heran setelah menerima surat undangan itu, sebab mereka sama sekali tidak kenal Tong Hai Sian Li. Tak lama mulai tersebar tentang itu, maka kaum rimba perselatan terus-menerus memperbincangkan surat undangan tersebut. Yang paling bingung adalah Kong Bun Hang Tio, ketua Siau Lim Pei dan Kong Ti Seng Ceng. Kedua padri tua itu tidak habis pikir tentang itu. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio sambil menghela nafas panjang. Siapa Tong Hai Sian Li itu dan kenapa dia mengundang para ketua berkumpul di sini Suheng Sahut Kong Ti Seng Ceng? Aku yakin Tong Hai Sian Li berasal dari Tong Hai, Laut Timur, namun aku tidak tahu apa sebabnya dia mengundang para ketua untuk berkumpul di Kuil kita. Itu, sungguh membingungkan mungkinkah dia berniat jahat tanya Kong Bun Hang Tio sambil mengerutkan kening. Ah 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 ah, Kong Ti Seng Ceng menghela nafas panjang. Itu sulit diduga. Namun yang jelas para ketua pasti akan berkumpul di sini, Omi Tohut Sahut Kong Bun Hang Tio. Mereka meninggalkan ruang itu dan menuju ruang depan. Tampak beberapa orang berdiri di ruang itu. Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Apa pula yang akan terjadi? Rimba persilatan baru tenang, kini mulai bergelombang lagi, mendadak muncul Goan Hian Hu Oshio, yang setelah memberi hormat lalu melapor. Guru, di luar ada tamu siapa tamu itu Tong Hai Sian Li bersama beberapa orang yang terdiri dari lelaki dan wanita. Mereka menunggu di ruang depan, Tong Hai Sian Li, Kong Bun Hang Tio, dan Kong Ti Seng Ceng saling memandang. Mereka tidak menyangka kalau Tong Hai Sian Li akan berkunjung ke kuil Siaulim. Ya, Goan Hian Hu Oshio mengangguk. Baiklah, Kong Bun Hang Tio manggut-manggut. Kami akan sebera pergi menemui mereka, Goan Hian Hu Oshio meninggalkan ruang itu sedangkan Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng saling memandang sambil menggelenggelengkan kepala, Su Tue, ujar Kong Bun Hang Tio. Mari kita temui mereka Su Heng Kong Tete Seng Ceng mengingatkan. Biar bagaimanapun kita harus berhati-hati Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio setelah berada di ruang depan. Padri tua itu memandang para tamunya dengan penuh perhatian. Selamat bertemu, Kong Bun Hang Tio sahut gadis cantik jelita yang tidak lain adalah Tong Hai Sian Li. Maaf, kedatangan kami telah mengganggu ketenangan Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng. Omi Tohut tidak apa-apa, ucap Kong Bun Hang Tio. Silakan duduk Tong Hai Sian Li dan lainnya lalu duduk begitu pula Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng. Maaf Tong Hai Sian Li tersenyum. Aku telah mengundang para ketua untuk berkumpul di sini pada tanggal 15 bulan 8, tanpa seizin Kong Bun Hang Tio kalau begitu, Kong Ti Seng Ceng menatapnya tajam. Nona pasti Tong Hai Sian Li. Ya, kan betul, Tong Hai Sian Li mengangguk. Kami datang dari laut timur. Ayahku adalah Tong Hai Sian Jin, Tong Hai Sian Li. Kong Ti Seng Ceng menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau berbuat begitu Kong Ti Seng Ceng? Tong Hai Sian Li memberhormat. Tentunya mengandung suatu tujuan, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio. Apa tujuanmu, Tong Hai Sian Li? Kami ingin bertanding ilmu sastra, ilmu bahasa dan ilmu silat dengan para ketua, Tong Hai Sian Li memberitahukan sambil tersenyum. Kami pernah dengar tentang Partai Siaulim yang merupakan gudang ilmu silat di Tionggoan. Maka aku yakin Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng pasti berkepandaian tinggi sekali, Omi Tohut sahut Kong Bun Hang Tio. Di atas langit masih ada langit, aku tahu itu. Tong Hai Sian Li manggut-manggut. Oleh karena itu kami diutus kemari untuk bertanding dengan para ketua, Maka engkau mengundang para ketua untuk berkumpul di sini. Tanya Kong Ti Seng Ceng tidak senang. Kenapa Nona begitu tak tahu aturan Kong Ti Seng Ceng? Sahut Tong Hai Sian Li sambil tersenyum. Bukankah tadi aku telah minta maaf? Kenapa sekarang Kong Ti Seng Ceng malah menegurku Omi Tohut ucap Kong San Hang Tio? Mulut Nona sungguh tajam ingat, Tempat ini adalah kuil Siaulim aku tahu. Tong Hai Sian Li tertawa. Hai 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 kelihatannya Kong Bun Hang Tio dan Kong Ti Seng Ceng sangat bermosi. Omi Tohut Kong Bun Hang Tio menghela nafas panjang. Apa keperluan kalian berkunjung kemari untuk minta maaf atas kelancanganku, sekaligus memberitahukan tentang tujuanku mengundang para ketua itu, Sahut Tong Hai Sian Li dan menambahkan. Tentunya Kong Bun Hang Tio tidak berkeberatan mewakili kami menjadi cuan rumah, Omi Tohut Tong Hai Sian Li wajah Kong Bun Hang Tio kemerah-merahan menahan kegusarannya. Kong Bun Hang Tio Tong Hai Sian Li tersenyum manis. Tidak baik gusarlah Omi Tohut, Kong Bun Hang Tio betul-betul kewalahan menghadapi Tong Hai Sian Li. Kemudian padri tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Tong Hai Sian Li tanya Kong Ti Seng Ceng. Apa tujuanmu ingin bertanding dengan para ketua untuk menguji ilmu surat dan ilmu silat para ketua, Tong Hai Sian Li memberitahukan. Siapa yang lulus, kami akan mengundangnya ke Tong Hai menemui ayahku. Terima kasih telah menonton!